Intro Kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linier 3 variable atau SPL TV Diketahui ada suatu sistem persamaan yaitu X ditambah Y sama dengan 1 Y ditambah Z sama dengan 3 Dan Z ditambah X sama dengan 6 Kemudian kita diminta untuk mencari nilai dari X dikali Y dikali Z Untuk menjawabnya kita dapat menggunakan metode substitusi Yang pertama kita perhatikan untuk persamaan Z ditambah X sama dengan 6 Di sini kita peroleh Z ditambah X sama dengan 6 Dapat kita ubah menjadi Z sama dengan 6 dikurangi X Dengan mengurangkan kedua ruas dengan X Kemudian kita substitusikan Z sama dengan 6 dikurangi X ke persamaan Y ditambah Z sama dengan 3 Kita peroleh Y ditambah 6 dikurangi X sama dengan 3 Maka Y dikurangi X sama dengan 3 dikurangi 6 Kita peroleh di sini negatif 3 Sehingga kita peroleh Y akan sama dengan negatif 3 ditambah X Kemudian kita substitusikan Y sama dengan negatif 3 ditambah X ke persamaan X ditambah Y sama dengan 1 Sehingga kita peroleh X ditambah X sama dengan 1 Maka X ditambah X sama dengan 1 ditambah 3 Kita peroleh 2X sama dengan 4 Maka X sama dengan 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2 Lalu kita substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan yang pertama Y sama dengan negatif 3 ditambah X Kita peroleh Negatif 3 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 1 Lalu ke persamaan Z sama dengan 6 dikurangi X Sehingga kita peroleh 6 dikurangi 2 hasilnya adalah 4 Jadi kita peroleh X sama dengan 2 Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 4 Jadi bisa kita hitung X dikali Y dikali Z Sama dengan 2 dikali negatif 1 dikali 4 Hasilnya adalah negatif 8 Sehingga opsi jawaban yang benar adalah A Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!